Halo teman-teman, selamat datang di channel Bolo Anjas Semoga kalian semua selalu sehat dan mendapatkan rezeki berlimpah Sebelum kita mulai mari kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Agar tidak ketinggalan video seputar ragam budaya, jejak sejarah, legenda Nusantara dan banyak lagi yang pastinya bermanfaat Gak usah panjang lebar, mari kita mulai Dalam sejarah berdirinya kerajaan Tumapel yang berubah menjadi kerajaan Singhasari Ada satu tokoh terkenal dari Raja Singhasari yang bernama Anusapati Sejarah kehidupan Anusapati sendiri ada dua versi sejarah yang saling bertolak belakang tentang apa dan siapa Anusapati Penasaran bagaimana kisahnya? Berikut kisah tentang Anusapati Sang Raja Singhasari Kerajaan Singhasari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Malang Jawa Timur Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjabat sebagai Raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi pada 1222 Masehi Masa kejayaan kerajaan Singhasari berlangsung pada masa pemerintahan Raja Kertanegara Yang berkuasa antara tahun 1272 sampai tahun 1292 Masehi Di bawah kekuasaan Kertanegara, wilayah kekuasaannya mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera Sumber-sumber kerajaan Singhasari dapat diketahui dari Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama Serta prasasti-prasasti peninggalannya Menurut Kitab Negara Kertagama, Anusapati adalah putra dari Ranggah Raja Sesang Girinata Putra Yaitu nama pendiri kerajaan Singhasari Dengan kata lain, ia adalah putra Ken Arok Karena Negara Kertagama tidak pernah menyebut adanya tokoh Tunggul Ametung Dikisahkan pula bahwa Batara Anusapati memerintah sejak tahun 1227 menggantikan ayahnya Pemerintahannya berjalan tenang, damai, dan jauh dari konflik Seluruh tanah Jawa aman dan tunduk kepadanya Anusapati akhirnya meninggal tahun 1248 dan digantikan putranya yang bernama Wisnuwardana Untuk menghormati Anusapati didirikanlah Candi Kidal di suatu lembah yang terletak di lereng barat pegunungan Tengger Malang Jawa Timur Dimana ia dipuja sebagai siwa Menurut Kitab Negara Kertagama Anusapati adalah Raja Kedua dari Kerajaan Singhasari Menurut Kitab Pararaton, Anusapati adalah putra pasangan Tunggul Ametung dan Ken Dedes Ayahnya diambil nyawanya oleh Ken Arok sewaktu dirinya masih berada dalam kandungan Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengambil alih jabatan Tunggul Ametung sebagai Akulu Tumapel Kemudian pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok mengumumkan berdirinya Kerajaan Tumapel Ia bahkan berhasil meruntuhkan Kerajaan Kadiri di bawah pemerintahan Kertajaya Anusapati yang telah tumbuh dewasa merasa kurang disayangi oleh Ken Arok dibanding saudara-saudaranya yang lain Setelah mendesak ibunya yaitu Ken Dedes Akhirnya ia pun mengetahui bahwa sesungguhnya ia merupakan anak kandung Tunggul Ametung yang dihabisi nyawanya oleh Ken Arok Anusapati kemudian meminta keris buatan empu gandring yang dulu digunakan Ken Arok untuk menghabisi nyawa ayahnya kepada Ken Dedes Anusapati menyusun rencana dan memerintahkan pembantunya yang bernama Ki Pengalasan untuk mengeksekusi Ken Arok menggunakan keris itu Ki Pengalasan berhasil mengambil nyawa Ken Arok saat sedang makan malam pada tahun 1247 Masehi Setelah rencana itu berhasil, Anusapati justru menghabisi nyawa Ki Pengalasan demi menghilangkan jejak Kepada semua orang ia mengumumkan bahwa pembantunya telah gila dan mengamuk hingga menewaskan Raja Sepeninggal Ken Arok, Anusapati naik tahta pada tahun 1248 Masehi Pemerintahannya dilanda kegelisahan karena cemas akan ancaman balas dendam anak-anak Ken Arok Puri tempat tinggal Anusapati pun diberi pengawalan ketat, bahkan dikelilingi oleh parit dalam Meskipun demikian, toh jaya putra Ken Arok dari istrinya yang bernama Ken Umang tidak kekurangan akal Suatu hari ia mengajak Anusapati keluar mengadu ayam Anusapati menurut tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya Saat Anusapati asyik menyaksikan ayam bertarung, tiba-tiba toh jaya menusuknya dengan menggunakan keris tempu gandring Anusapati pun tewas seketika Peristiwa itu terjadi pada tahun 1249 Masehi Dan merupakan akhir dari bertahtanya Anusapati sebagai Raja Singhasari Menurut Kitab Pararaton Anusapati adalah Raja ketiga dari Kerajaan Singhasari Itulah sejarah tentang Raja Singhasari yang bernama Anusapati Teman-teman lebih setuju yang mana? Versi Kitab Kertagama? Atau Kitab Pararaton? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya Terima kasih sudah menonton videonya